Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala siddhina Muhammadin al-Fatih. Lima ahliqa wal khotimi lima sabak. Wa nasril haqqa bilhaqi wal hadhi la sirati kalmustaqim. Shallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qatrihi wa miktarihi ladhim amabad. Sobat Youtube yang dimulaikan oleh Allah SWT. Alhamdulillah berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai sedekah subuh. Sedekah subuh adalah amalan sedekah yang luar biasa. Tidak seperti sedekah-sedekah lainnya di waktu lain subuh. Karena subuh itu dilihat, dicatat, disaksikan oleh dua golongan malaikat. Golongan malaikat penjaga siang dan golongan malaikat penjaga malam. Pergantiannya di waktu subuh. Dan jika ada orang yang bersedekah pada waktu subuh, dua golongan malaikat ini mendoakan. Satu golongan mendoakan semoga diganti berlipat atas sedekahnya. Satu golongan mendoakan agar orang-orang yang kikir tidak mau bersedekah, tidak mau menafkakan, menyisikan sebagian hartanya untuk berbagi dengan bersama, untuk siar agama, untuk menginfakkan sebagian hartanya. Maka orang yang kikir tersebut didoakan untuk binasa oleh malaikat. Sedekah subuh sangat istimewa. Mustajabah sebagai amalan penarik rejeki. Karena sedekah tersebut dilipatkan dengan Allah sehingga ampuh sekali untuk sebagai amalan penarik rejeki. Asal ikhlas lillahi ta'ala diniatkan untuk mencari rida Allah. Berapapun sedekah itu, berapapun nilainya, mau seribu, dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu, setiap subuh. Setiap subuh. Yang afdol datang ke masjid, sholat berjamaah, masukkan kota infak. Yang afdol. Karena ikut sholat berjamaah di masjid. Tapi seandainya tidak sholat di masjid, sholat sendiri di rumah, atau berjamaah di rumah, siapkan tempat, sediakan tempat untuk menyimpan uang atau sedekah yang diinfakan tersebut. Kumpulkan setiap hari. Setiap hari dikumpulkan pada saat subuh. Nanti setelah beberapa saat atau setelah terkumpul agak banyak, baru dimasukkan ke kota masjid, serahkan ke fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Bisa satu kali langsung diserahkan. Tapi yang paling afdol adalah datang ke masjid setiap subuh, masukkan kota infak. diniatkan lillahi ta'ala untuk mencari diri Allah. Insyaallah bi'idnillah diganti oleh Allah berlipat-lipat, didoakan oleh malaikat. Malaikat ini dekat dengan Allah. Doanya makbul. Kalau kelompok malaikat, apalagi ini dua kelompok malaikat siang dan malaikat penjaga malam, berdoa semua, mendoakan Anda untuk diganti berlipat-lipat rezeki sedekah infak yang Anda sedekahkan pada saat subuh, Insyaallah Anda akan sangat luar biasa mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah dari segala arah. Menyelesaikan segala macam persoalan hutang Anda, rezeki mengalir dengan deras, hutang lunas, dan Anda hidup berkecukupan. Orang yang tumak ninah dan istiqomah sedekah subuh, saya perhatikan mereka. Tidak ada yang hidupnya susah. Mereka rata-rata hidupnya berkecukupan. Bahkan berlebih. Lebih dari kebutuhannya. Saya amati, saya lihat seperti itu. Yang rajin sedekah subuh. Maka sobat, jangan kikir-kikir, jangan pelit-pelit, jangan tahan-tahan harta, sedekahkan, terutama di saat subuh. Jikalau Anda punya kelulasan rezeki, agak banyakin. Jika masih dalam keadaan susah, sedikit asal rutin, asal istiqomah setiap subuh. Tidak harus banyak. Asal rutin, dan setiap hari. Allah itu menyukai amalan yang meskipun sedikit, tapi rutin, istiqomah, terus-menerus. Lebih baik 2.000-5.000, tapi setiap hari dilakukan daripada sekali amal, sekali sedekah, langsung 100.000, habis itu 2 tahun tidak sedekah-sedekah lagi. Lebih baik sedikit, tapi setiap hari rutin. ini amalan ampuh untuk menarik rezeki, mengubah hidup Anda, mengubah apa yang telah Anda lakukan selama ini, apa yang Anda terima, rezeki mungkin seret, terhambat, hidup susah, galau, dan sebagainya, berubah total. Dengan apa? Dengan sedekah subuh. istiqomahkan, da'amkan setiap hari, insyaAllah, bi'idnillah, hidup Anda akan berubah. Anda akan berkecukupan, hutang lunas, rezeki mengalir deras. InsyaAllah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.